Informasi pertama Saudara Kepolisian Resort Kota Yogyakarta menggelar rekonstruksi kasus kejahatan jalanan dan pembacokan yang terjadi di kawasan Titik Nol Yogyakarta, di mana dalam rekonstruksi ini terdapat 15 adegan yang diperagakan. Kelima pelaku dihadirkan dalam rekonstruksi yang digelar di kawasan Jalan Keleringan, Jalan Maleoboro, dan Titik Nol. Menurut Kasa Tereskrim Polres Tayogyakarta, AKP Arsinevada, dalam rekonstruksi ini terdapat 15 adegan yang diperagakan, sesuai dengan keterangan para pelaku saat pemeriksaan. Selain itu terdapat sejumlah tambahan adegan yang dilakukan para pelaku. Jadi tadi ada sedikit tambahan adegan dalam proses rekonstruksi tersebut, dan nanti juga sudah disetujui oleh dibugangkan. Kepolisian Resor Kota Yogyakarta menggelar rekonstruksi kasus pembacokan yang terjadi di kawasan Titik Nol Yogyakarta ini setelah petugas berhasil menangkap 6 pelaku kejahatan jalanan dan bajokan yang terjadi di Titik Nol Yogyakarta dan sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Para pelaku yang sempat melarikan diri ditangkap di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Satu pelaku diantaranya masih di bawah umur. Osiani Putri Tri Hartanto melaporkan.